Pemerintah akan memberikan bonus kepada para atlet SEA Games 2023 yang telah membawa Indonesia meraih medali melebihi target. Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo saat memberikan keterangan pers di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Jumat 19 Mei 2023. Jokowi mengungkap bahwa saat ini bonus untuk para atlet itu masih dihitung pemerintah. Pak, Pak, sudah mencapai target kita, Pak. Ya, nanti diberi bonus. Di Jakarta atau di Bogor, Pak? Ya, nanti. Ini ke Jepang dulu, nanti bonusnya baru itu. Dalam kesempatan yang sama, Presiden pun memberikan ucapan selamat kepada para Kontingensi Games 2023 Indonesia yang berhasil meraih peringkat ketiga dalam kompetisi olahraga se-Asia Tenggara itu. Kontingen Indonesia dalam ajang SEA Games 2023 yang berlangsung di Kamboja berhasil mengakhiri perjuangan dengan finish di peringkat ketiga kelas men. Tim Merah Putih berhasil meraih 87 medali emas, 80 perak, dan 109 terunggu. Dengan perolehan tersebut, Kontingen Indonesia berhasil melampaui target emas yang sejak awal ditetapkan oleh Presiden Jokowi Dodo. Sebelumnya, orang nomor satu di Indonesia itu menargetkan agar Kontingen Indonesia bisa meraih medali emas lebih banyak daripada SEA Games 2021 Vietnam. Saat itu, tim Indonesia berhasil mengantongi 69 medali emas. Kini, di Kamboja, Indonesia berhasil mengumpulkan 87 medali emas. Sebanyak 18 keping emas berhasil diperoleh lebih banyak dibandingkan dari SEA Games tahun 2021. Tim Merah Putih unggul 6 medali emas atas tuan rumah Kamboja yang finish di peringkat keempat kelas men SEA Games 2023. Sementara, Vietnam berhasil menjadi juara umum setelah duduk di puncak kelas men SEA Games 2023. Vietnam menduduki puncak kelas men medali SEA Games 2023 dengan koleksi 136 emas, 105 perak, dan 114 perunggu. Sementara, di posisi kelas men ke-2 ditempati Thailand dengan total raihan 312 medali. Rincian medali yang berhasil dikumpulkan Thailand itu terdiri dari 108 emas, 96 perak, dan 108 perunggu. Terima kasih telah menonton!